Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tajong Berita Jombar. Pemirsa menindak lanjuti eksekusi tanah milik Nur Salam yang ada di desa Karang Semanding, Kecamatan Balung yang disita oleh pihak pemenang lelang atas nama Kusmiati. Kini pihak Nur Salam mendatangi BPR Sinar Muluhan Arta untuk meminta pertanggung jawaban karena melelang lahan yang dijadikan jaminan tersebut. Namun pihak BPR menilai nasabah bernama Nur Salam sudah dinyatakan wan prestasi. Pihak pendamping Nur Salam, nasabah BPR Sinar Muluhan Arta mendatangi kantor setempat. Lantaran tidak terima kepada pihak BPR tersebut yang menjual atau melelang jaminan tanah persawahan tanpa persetujuan dirinya, sehingga Nur Salam kehilangan asetnya. Saat datang ke kantor BPR Sinar Muluhan Arta, ternyata kantor tersebut sudah berganti nama karena ditempati oleh BPR Gunung Arjuna. Sambil menunjukkan bukti angsuran kredit yang tertera nilai Rp76.124.000. Dengan berstempel lunas, pihak pendamping Nur Salam mencoba mengadukan persoalan tersebut ke pimpinan BPR Gunung Arjuna. Pemimpinan yang sekarang ini pimpinannya Pak Degi, itu menyampaikan sama kita siap membatu untuk menyambungkan kita dengan pimpinan yang lama. Mas jika upaya mediasi ini tidak ada titik temu, apa langkahnya? Kalau kita sudah mediasi semaksimal mungkin tidak ada titik temu, terpaksa kami dari pihak pendamping keluarga akan meladikan di barang Indonesia. Akan tetapi setelah dicek keapsahan kwitansi tersebut, ternyata BPR menilai bukanlah bukti pelunasan, namun pembayaran tanggungan yang diberikan tunai sudah lunas. Meski demikian, pihak BPR Gunung Arjuna mencoba membantu untuk berkomunikasi dengan pimpinan BPR Sinaruluhan Arta yang sudah berhenti. Kalau yang setahu saya, ya jadi dari hasil bugatan sederhana dari Sinaruluhan Arta, bahwa Pak Nur Salam memang sudah dinyatakan pamprestasi. Sudah dinyatakan pamprestasi dan jumlah yang harus dilunasi ya sekitar 100, lebih kurang 132 juta. Terus Pak Nur Salam itu sampai dengan waktu di persidangan, baikpun hari ini, dia menyatakan lunas karena di kwitansinya ada tertulis kata-kata lunas. Kata-kata lunas itu bukan berarti lunas, tapi lunas pembayarannya. Yang dikatakan lunas secara fasilitas harus ada surat keterangan dari bank, bahwa yang bersangkutan fasilitasnya lunas, menyebutkan fasilitas, bukan menyebutkan uangnya. Uang itu kan uang disetor, lunas sesuai dengan yang ditertera di slipnya itu. Itu yang saya jelaskan, hanya itu saja. Jadi mungkin pemahamannya yang berbeda, Wak Nur Salam, dan itu sudah disampaikan, baik itu pada waktu mediasi, baik itu pembuktian surat sudah disampaikan, tapi beliau masih tidak terima. Jadi beliau itu, yang dia lakukan itu harus sesuai dengan analisanya dia, asumsinya dia, analisanya dia, dianggap sudah, ya itu sudah seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya masalah terkait sama manajemen yang lama, ya kita kumpulkan lagi, seperti yang saya janjikan kepada menyenangkan berdua, bahwa saya masih butuh waktu, karena orang-orangnya kan sekarang sudah disen semua, sudah berhenti. Jadi saya harus datangi satu persatu. Sejauh ini pihak Nur Salam selaku nasabah masih merasa tidak puas dan akan menempuh jalur hukum. Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan eksekusi tanah persawahan di desa Karang Sumanding, Kecamatan Balung, berjalan lancar, dengan dikawal ketat para petugas pengadilan negeri dan polis Jebar. Eksekusi lahan seluas 3.675 meter persegi yang masih ditanami jagung oleh Nur Salam ini, dilakukan dengan berdasar kepada surat penetapan Ketua Pengadilan Jember Kelas 1A No. 12-PDT-TTX-GR-2021 tentang eksekusi pengosongan lahan persawahan di desa Karang Sumanding, Kecamatan Balung yang kini dinyatakan menjadi milik Kusmiati. Dari Wuluhan, Bambang Sugiar Tocong Bersatu TV melaporkan.